Dia menyampaikan bahwasannya ingin melawan sistem jahat, sistem jahat yang melawan yang mana? Petani itu warganya. Jika Bapak datang ke kami, suara tidak dibatasi. Bapak, menuju suara sebanyak banyaknya. Jadi tidak ada perangkat. Kami masuk semua. Terima kasih. Bapak, menuju suara. Bapak, menuju suara. Bapak, menuju suara. Bapak, menuju suara yang pertama dan tidak. Kami akan kembali. Kami akan kembali dengan masa yang lebih banyak. Kalau? Kalau ini tidak dilaksanakan, apa yang kami inginkan? Siapa lagi yang mau kami minta pertolongan? Apakah perlu aksi jalanan? Apakah itu yang diinginkan? Terjadi huru-hara, terjadi anarkis di mana-mana? Kami masih santun. Sepanjang DPRD, penajam Basel Utara, menerima aspirasi kami, kami juga akan memonitor sejauh mana perkembangannya. Intinya kalau tidak ada pergerakan, kami akan aksi masa yang lebih banyak. Jadi istilah ini pasti terkesan tidur ya? 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 Si terkesan tidur ya? Ya, terkesan tidur. Apakah bodoh atau pura-pura bodoh? Apakah tidak paham atau pura-pura tidak paham? Depan mata, Pak. Bukan proyek di bawah tanah ini, proyek di atas tanah semua. Kelihatan dengan mata. Hanya orang buta yang tidak bisa melihat. Yang kita suarakan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang tidak termonitoring oleh DPRD. Jadi kesannya DPRD ini diam. Jadi kami butuh ketegasan sebagai perwakilan rakyat kami. Jadi apa sih yang sudah kamu lakukan? Contohnya seperti tak itu. Jelas disitu ada perusahaan hasil negara. Kalau kita bicara pidana 406, perusahaan hasil negara. Ada pidananya? Ada. Tanpa ini, tanpa SOP, tanpa, tentunya tanpa prosedur. Itu dibangun. Pembangunan taman. Di saat COVID-19, apakah itu sudah benar? Di saat ekonomi merosot. Membangun taman dengan anggaran puluhan miliar. Membangun runjab dengan anggaran puluhan miliar. Habis itu bakau-bakau dikembangin. Terusnya apa? Menyentuh kerakyat nggak? Membantu masyarakat meningkatkan ekonomi nggak? Meningkatkan PHD ini nggak selalu diambang. Pertama tem nocturnya. Menurut "- selamat menikmati